Mengambil lokasi kegiatan di halaman kantor Kelurahan Setempat, aparat pemerintahan Kelurahan Kupang bekerjasama dengan Puskesmas Tapin Utara mengadakan tes kebugaran untuk karyawan Kelurahan, RT, RW, petugas TPS, petugas Puskesos, hingga petugas Linmas. Ada pun tujuan digelarnya tes kebugaran itu sendiri, yakni dalam rangka memantau dan mengetahui secara pasti terkait kondisi kesehatan para petugas penyelenggara pemilu sebelum bertugas dan menjalankan kewajiban mereka pada kegiatan pemilu serentak tahun 2024 pada bulan Februari mendatang. Kita kan belajar dari pengalaman pemilu ada yang dulu, itu santan diberitakan bahwa dari anggota KPPS itu banyak yang kembang lah. Nah jadi untuk antisipasi itu kita adakan tes kebugaran ini, jadi kita bisa mencek kondisi anggota kita yang akan menghadapi pemilu nanti. Nah jadi kita ada akan cek kebugaran, bekerjasama dengan Puskesmas Tapin Utara, itu kita bisa memantau kondisi daripada anggota kita. Sementara itu Sugeng Kepala Puskesmas Tapin Utara menjelaskan, salah satu upaya tes kebugaran yang dilakukan pihaknya kali ini, diantaranya adalah dengan melaksanakan lari sejauh 1,6 km, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, hingga sejumlah tes kebugaran lainnya. Untuk itu ia pun berharap tes kebugaran ini, tidak hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, akan tetapi dapat digelar secara rutin dan berkelanjutan, guna hal demikian mampu menunjang promosi kesehatan di daerah Kabupaten Tapin. Untuk ini sekitar 1,6 km, kemudian untuk pelari yang paling cepat nanti dapat bergabung, dilakukan pelari yang paling cepat, bisa diambil di tasar antar, guna darah dan asam urat ke semua peserta. Harapannya kegiatan ini karena menunjang dari promosi kesehatan, bisa berlanjut.